Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 6 Dalam posisi stack recovery mode Sudah berulang kali kita wipe Tidak membuahkan hasilnya Dan tetap stack di recovery mode Lalu apa langkah yang harus kita lakukan Kita pastikan terlebih dahulu Masuk ke fastboot ya Untuk Xiaomi nya Dan kita panggil untuk minimal ADB fastboot Di device manager sudah terdeteksi Kita ketikan perintah fastboot device Terdeteksi dan fastboot gatebar device ya Kalau sudah terdeteksi produknya apa Baru kita lakukan untuk flashing Dan ternyata minimal ADB tidak terdeteksi Produk dari apa ini Kita lakukan reboot Masih terdeteksi fastboot mode Dan kita lanjut untuk coba Menggunakan Mi Flash Pro Jadi kita koneksikan ke Mi Assistant Pastikan terlebih dahulu Redmi 6 Untuk email pertama ini Kita cek di produk autentikasi dari Xiaomi ya Nanti linknya saya sertakan di deskripsi Dan teman-teman ketahui disini Ternyata Redmi 6 posisi distributor Tidak garansi resmi ya Jadi kalau seperti ini kita wajib untuk menggunakan firmware Dari China terlebih dahulu Nanti kita akan coba global menjadi firmware Internasional ya Dan bisa dipastikan teman-teman Sudah di cek garansi distri Jadi nanti kalau kita coba pakai garansi resmi Ini handphone akan stuck seperti ini ya Kita akan coba untuk download firmware China dan globalnya Kita pastikan untuk firmwarenya menggunakan fastboot Dan firmware menggunakan recovery Jadi kalau pakai Mi Flash Pro Yang kita download adalah firmware recovery mode ya Bukan fastboot mode Dan pastikan juga untuk firmwarenya sama Sekarang kita akan coba unduh firmware yang recovery mode Bisa juga untuk mengunduh firmware dari globalnya ya Yang zip stable ini yang recovery mode juga Jadi teman-teman pastikan ke semua firmware sudah siap Bisa download di mi firmware.net Download juga ini untuk firmware recovery dan firmware fastbootnya Nanti kita akan coba untuk flashing menggunakan Mi Flash Pro ya Di regional distri ya Untuk firmware recovery itu metad INF Dan untuk firmware fastboot itu preloadernya ada ya Scatternya ada Oke lanjut kita akan coba cek ini firmware fastbootnya sudah kita unduh Lalu firmware recovery juga sudah kita unduh Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Masuk ke Mi Flash Pro dan kita flashing menggunakan Mi Flash Pro Di firmware zip ya Vimware recovery Ini global dulu Jadi saya akan coba gunakan global Sudah terverifikasi Coba kita flashing Apakah berhasil Kita tunggu Sudah selesai untuk firmware global pakai metode Mi Flash Pro Berarti file recovery sudah masuk ya sudah terflash Dan ternyata masih stuck di recovery mode Jadi langkah selanjutnya kita akan coba untuk flashing menggunakan fastboot mode Ini handphone masih tersekel semuanya Karena pakai metode recovery menggunakan Mi Flash Pro Mi Assistant tidak berhasil Walaupun flashingnya berhasil tapi tidak membagikan hasil Handphone masih stuck di recovery mode Selanjutnya bisa kita gunakan metode flashing menggunakan firmware fastbootnya Jadi menggunakan file scatter Bisa menggunakan UV Flash Tool Bisa menggunakan smartphone Flash Tool bawaan dari Mediatek Nanti kita pakai MTK Out Bypass Tool Jadi untuk flashingnya bisa teman-teman gunakan bebas ya Menggunakan tool atau menggunakan gratisan Juga tidak ada masalah untuk chipset Mediatek sekarang dimudahkan File-nya sudah coba saya kopikan Saya pastikan di folder Redmi 6 File recovery juga sudah kita flashing ya Dan tidak menghasilkan handphone menjadi normal Masih stuck di recovery mode Langkah selanjutnya kita akan coba flashing menggunakan metode fastboot Kita pilih Xiaomi Redmi 6 Untuk firmware-nya yang scatter Kita masukkan global lagi ya Coba kita identifikasi Identify device Volume atas dan volume bawah kita hubungkan Hubungkan Coba kita identifikasi apakah berhasil Oke ternyata gagal terus ya Coba kita gunakan MTK Out Bypass Tool Coba kita disable out menggunakan MTK Out Bypass Tool Volume atas dan volume bawah kita tekan Kita hubungkan ke PC dan sekarang kita identifikasi device Masih tidak terhubung ya Coba saya downgrade UV-nya Saya identifikasi device lagi setelah ini Menggunakan UV versi 4 ya 1.4 Mediatek brand Xiaomi Platform Mediatek dari Xiaomi Redmi 6 Global sudah kita coba pastikan terunduh Sudah bisa diidentifikasi Sudah bisa diidentifikasi jadi langkah selanjutnya Ini IMMC menggunakan Samsung 32GB File-file penting bisa kita backup terlebih dahulu Kita baca ya kita klik read dan proses bacanya ini yang penting Karena untuk file-file pentingnya wajib kita backup sudah kita backup Langkah selanjutnya bisa kita langsung flashing ya Ini IMMC yang di support dari firmware itu sendiri Oke firmware global sudah masuk sudah terflash Apakah berhasil handphone masih dalam posisi unlocknya ini seharusnya tidak ada masalah Seharusnya kalau tidak ada masalah ini handphone sudah bisa masuk ke menu Tapi entah kenapa saya flashing menggunakan firmware global Handphone masih tetap stuck recovery mode Lanjut kita akan coba download ya firmware China sekarang Kita akan coba pastikan untuk firmware China terunduh Dan setelah ini kita akan flashing Karena bisa teman-teman pastikan di awal sudah menggunakan metode Mi Assistant Firmware recovery global sudah kita masukkan tetap stuck Selanjutnya saya coba flashing menggunakan firmware global juga Menggunakan file scatter juga stuck Dan langkah terakhir kita flashing menggunakan firmware China ya Jadi tidak global lagi Redmi 6 firmware China sudah kita unduh Kita coba untuk percepat proses pengunduhan Apakah handphone bisa sampai ke menu ya Kita tunggu Jadi langkahnya sudah banyak ini Pakai Mi Assistant metode recovery yang aman dulu tidak membuahkan hasil ya Untuk firmwarenya firmware global padahal handphone sudah unlock Tidak membuahkan hasil Dan untuk langkah kedua saya coba metode flashing scatter Untuk flashing file scatternya pakai firmware global juga tidak membuahkan hasil Langkah selanjutnya ini seharusnya kalau pakai firmware China Wajib masuk ke menu ya seharusnya seperti itu Disable out nya sudah menggunakan MTK out bypass tool Dan setelah ini kita akan coba untuk flashing menggunakan firmware China Karena sudah kita pastikan handphone ini memang handphone distributor Dicek di produk autentikasi dari Xiaomi tadi menggunakan email pertama Handphone tetap Stuck di recovery ya Untuk firmware China sudah masuk Apakah masih stuck Handphone unlock Masih stuck recovery mode Lalu apa langkah selanjutnya Lalu apa langkah selanjutnya